Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya para pemula Semoga semua dalam keadaan sehat selalu Dan diberi kemudahan di segala urusan Amin Langsung saja mari kita pelajari bersama Susunan dan cara kerja solenoid exabatter PC200-7 Yang benar dan memang direkomendasikan Dengan referensinya Shop manual PC200-7 Kita buka saja shop manualnya PC200-7 Ini ya Kita geser ke bawah Kita cari bagian light drawing Ke bawah lagi kita cari selenoid palp Ini ya Ini ya penampakannya Kita mulai dari sebelahnya ya Yaitu P1 Ini ya penampakannya P1 ini adalah pressure oli Atau tekanan oli dari main pump Setelah reducing ya Atau dari main pump ke reducing baru ke P1 Tujuannya memberikan pressure oli Atau mensupply oli Selenoid solenoid yang sedang bekerja Dan percikan-percikan oli Atau kelebihan oli Dari selenoid selenoid ini Akan kembali dari lubang T ini Artinya ketika selenoid bekerja Percikan-percikan oli Atau kelebihan sisa dari selenoid ini Akan kembali Ketangki melalui lubang T Kemudian ACC Ini adalah akumulator Yang bulat kayak bola itu ya Fungsinya Untuk menyimpan tekanan hidrolik Tujuannya Ketika mesin mati Ada tekanan yang tersimpan Guna menurunkan atletemen Ketika di atas Atau katakanlah Mergensi Misal atau contoh ya Boom berada di atas Mesinnya mati Sekarang kita balik ya Kita lihat dari sebelahnya Disini terlihat Ada tandanya ya Yaitu A1 A2 A3 A4 Dan A5 Terus A6 Dan ini Penampakannya Ketika terpasang Tepatnya Di bawah Kontrol Palep ya Tetapi Biar enak Dan mudah diingat Atau mudah Dipahami Kita Gunakan Saja Akumulator Ini Sebagai Penampakannya Setelah Akumulator Ini Adalah Nomor 1 A1 Yaitu PPC Lock Selenoid Palep Ini Bagian Selengah Dan Ini Bagian Selenoid Berfungsi Untuk Menutup Dan Membuka Pressure Oli Menuju Ke PPC Palep Mensupply Handel Kiri Dan Handel Kanan Atau Pedal Sering Yang ada Di bawah Baik Kiri Maupun Kanan Atau Biar Mudah Biar Mudah Dimengerti Mudah Dipahami Pada Umumnya Ketika Operator Mulai Bekerja Atau Istidahat Lock Ini Digunakan Sebagai Kunci Untuk Istidahat Dan Membukanya Ketika Mau Bekerja Ketika Lock Ini Dikunci Atau Di Off Kan Maka Exavator Tidak Akan Bisa Bergerak Meski Exavator Dalam Keadaan Hidup Kenapa Karena Pressure Rolly Dari Selenoid Ditutup Melalui Handel PPC Lock Sehingga Handel Kiri Dan Handel Kanan Serta Pedal Steering Kosong Dengan Demikian Kita Bisa Menyibulkan Ketika Atau Jika Exavator Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Dan Diketahui Handel Kiri Dan Handel Kanan Atau Pedal Steering Kosong Selenoid 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 Nomor 1 PPC Lock Selenoid Palep Ini Perlu Di Perhatikan Siapa Tahu Ada Kabel Atau Konektor Atau Selenoid Itu Sendiri Yang Sudah Rusak Dengan Tegangan Atau Voltase 24 Pol Kita Lanjutkan Ke Selenoid Nomor 2 Atau A2 Ini Ada Tandanya A2 Dan Berikut Referensi Dari Sofren Wanya Ini Untuk Selang Dan Yang Ini Untuk Selenoid Nomor 2 Atau A2 Adalah Trepal Jensen Trepal Jensen Ini Secara Otomatis Diatur Dari Controller Untuk Trepal Motor Agar Stabil Kenapa Karena Ketika Trek Berjalan Secara Bersamaan Pompa 1 Dan Pompa 2 Akan Terpisah Dan Trepal Jensen Akan Bekerja Menyamakan Pressure Agar Trek Bisa Berjalan Nur Artinya Ketika Atau Jika Trek Ini Berjalan Salah Satunya Ada Yang Cepat Dan Ada Yang Lambat Dengan Demikian Bisa Disimpulkan Trepal Jensen Atau Selenoid Pulp Trepal Jensen Ini Perlu Di Perhatikan Atau Dikondisikan Kita Teruskan Yang Ketiga Satu Dua Tiga Pump Mark Dekvite Selenoid Palep Ini berfungsi Untuk Mengirim Pressure Ke Mark Dekvite Palep Ini Penampak Tujuan Untuk Menggabungkan Pompa Satu Dan Pompa Dua Dan Memisahkan Contoh Ketika Trepal Bekerja Pompa Satu Dan Pompa Dua Akan Terpisah Kita Lanjutkan Ke Nomor Empat Atau Ampat Ampat Ini Adalah Trepal Speed Selenoid Trepal Speed Ini Berfungsi Untuk Jalan Cepat Atau Lambat Yang Pada Umumnya Disebut Kura Kura Atau Kancil Kura Kura Dan Kancil Untuk Memilih Menu Bisa 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 Menekan Tombol High Atau Low Pada Monitor Panel Yang Ada Di Kabin Kita Langsung Lanjarkan Saja Yang 5 5 5 5 5 5 Ini Swing Brick Silenoid Berfungsi Mengerem Ketika Swing Tidak Digerakkan Artinya Ketika Swing Tidak Bergerak Maka Remnya Ini Akan Ngeram Dan Rem Ini Akan Memuka Terbuka Ketika Handle Swing Atau Swing Sedang Digunakan Artinya Ketika Swing Bekerja Maka Remnya Terbuka Dan Ketika Swing Tidak Bekerja Rem Akan Ngeram Akan Munci Atau Bisa Dengan Secara Manual Melalui Sacklar Off On Yang Ada Di Atas Kabin Maksudnya Ketika Off Meski Exavator Posisi Hidup Tidak Akan Bisa Swing Dengan Demikian Exavator Tidak Bisa Swing Baik Ke Kiri Atau Ke Kanan Swing Brick Silenoid Ini Adalah Salah Sat Satu Yang Perlu Di Perhatikan Atau Dikondisikan Kita Lanjutkan Yang Ke Enam Atau A6 Ini Adalah Stick Relief Selenoid Valve Berfungsi Membantu Mengatur Atau Menambah Tenaga Ketika Beban Berat Dengan Dengan Menakan Tombol Yang Ada Di Handle Sebelah Kiri Di Handle Yang Sering Dimankan Operator Tapi Yang Di Sebelah Kiri Atau Bisa Juga Pada Umumnya Menambah Dan Mengurangi Tenaga Dari Man Relief Itu Bisa Di Setel Bisa Di Adjustment Dari Man Relief Karena Stake Relief Selenoid Fall Up Ini Mengarah Ke Man Relief Baik Pompa Satu Dan Pompa Dua Artinya Ada Dua Selang Mungkin Sampai Disini Dulu Insya Allah Di Konten Berikutnya Kita Bahas Tahap Demi Tahap Hingga Tuntas Jika Ada Yang Belum Jelas Atau Ingin Menanyakan Yang Sesuai Dengan Materi Ini Silahkan Di Komentari Barangkali Kami Atau Teman Teman Lain Bisa Menjelaskan Atau Menjawab Dan Jangan Lupa Dikasih Tahu Teman Teman Lain Agar Kita Bisa Saling Berbagi Saling Belajar Bersama Harapan Kami Mudah Mudahan Konten Ini Bisa Berguna Dan Bermanfaat Khususnya Bagi Para Pemula Karena Konten Ini Memang Disajikan Khusus Bagi Pemula Yang Memang Ingin Belajar Bersama Akhirnya Lebih Dan Kurang Jika Ada Kekurangan Atau Kesalahan Mohon Dimaafkan Wabilah Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh